Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Yo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat aktivitas Tuan-tuan, puan-puan Komandan-komandan dimanapun anda berada Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Oke saya berada di parking area Masjid Jami Sri Petaling Alhamdulillah Saya diberikan kesempatan oleh Allah SWT Dalam keadaan sehat Untuk berjumpa masjid ini Oke seperti biasa Kita cek in dulu menggunakan App Masjid Jatrah dulu Oke Alhamdulillah Sebenarnya komandan Saya itu Kesini Itu sudah dua kali ini Jadi Ini adalah kali kedua Dulu saya pernah kesini itu Sholat Jumat Dimana saya melakukan sholat Jumat Setelah COVID pertama Itu saya sholat Jumat disini Komandan Dan ada beberapa hal yang memang Dulu saya belum pernah ketahui Dan sekarang mulai mengetahui lah ya Ternyata masjid ini itu Masjid termasuk masjid legendaris ya Atau masjid tertua Atau mungkin masjid tua lah ya Yang ada di kawasan Negara Malaysia Ini Namanya Masjid Jami Sri Petaling Yang mana disini itu memang Banyak Mubalik Atau ustad-ustad Yang berguru disini Dan disini adalah Mungkin pusatnya Para tablik Atau para jamaah Untuk Menuntut ilmu Sesuai kajian Yang diajarkan oleh Nabi Besar Muhammad Rasul Wassalamualaikum Dulu itu Sebelum Saya kesini ya Sebelum mungkin ya Ternyata disini itu Mempunyai gesah Bahwa Konon katanya disini adalah Pusat Covid Pertama Yang ada di Malaysia Atau mungkin Awal mula Covid ada di Malaysia Itu dikabarkan Dari masjid ini Komandan Saya pun Tak tahu kabar ini Sebenarnya Saya pun Tak seberapa Mengerti Kenapa Dulu awalnya itu Covid kok Katanya dari sini Saya pun Masih penasaran Dan belum tahu Apa penyebabnya Dan juga Saya pastikan Sekarang ini Disini Insya Allah Sangat aman Dan kondusif Karena Para Jamaah Juga Melaksanakan SOP Dengan baik komandan Selamat menikmati 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 di luar sana pun nah itu itu dipasang macam apa ya kanopi atau atap layar sampai di luar sana nah ini yang sebelah kanan terus yang tengah itu yang untuk jamaah yang banyak itu jadi sebenarnya masjid ini pun sangat besar sangat luaslah untuk menampung para jamaah atau para hadirin orang yang hadir di sini itu sangat banyak sebab ini pun lantai satupun masih tingkat lagi masih sangat lebar dan itu kalau tak silap nanti sampai sana pun itu ada asrama untuk tempat tinggal para mubalik atau para santri atau mungkin para peserta tablik lah ya sampai di sana itu kita akan coba kesana seperti apa nanti saya pun belum tahu eh bagi anda yang belum support selalu tekan tombol subscribe nya tuan-tuan puan-puan komandan-komandan dimanapun anda berada saya doakan sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada di alam dunia di alam bersaah di alam akhirat amin Allah ma'amin ya rabbala alamin oke eh mungkin nah ini adalah jadi itu tadi yang utama itu yang tengah ini yang sebelah kiri jadi ini mungkin yang selatan ya serambi yang selatan atau mungkin memperperluasan yang selatan ini koridor yang selatan terus di sana pun masih ada kemadana itu eh itu mungkin eh tempat untuk istirahat para tamu atau mungkin para eh orang-orang yang eh apa ya eh bersinggah atau mungkin eh yang bermalam di sini nah ini ini tempat untuk eh koridor untuk santai lah mungkin di sana masih ada orang makan pun ada terus kemudian di sini ini memang eh ternyata asrama hafit pun nah itu yang sebelah sana itu asrama para santri nah sangat lebar komandan nah oke kita akan balik dan Alhamdulillah eh saya diberi kesempatan untuk jumpa masjid ini semoga sehat selalu yang selalu support yang selalu eh apa like atau share mungkin video saya ini semoga diberikan kesehatan keberkahan dan murah rezeki dan yang paling penting adalah semoga terhindar dari kovet wapak kovet ya karena dulu he kisahnya masjid ini pun saya tak tahu kisahnya seperti apa yang katanya di sini ini pusat kovet wapak kovet wapak para mubalik ada yang beberapa yang kena atau mungkin para jamaah yang tersebar kovet dulu di Malaysia di sini oke sampai disini dulu nah ini untuk kubahnya ini yang kubah utama itu sangat bagus terdiri dari bekal apa ter terbuat dari eh kayu nah sangat bagus dan memang ini masjid seperti masjid legendaris atau masjid tua yang ada di Malaysia komandan Oke sampai dulu disini perjumpaan saya dan Alhamdulillah saya mau perjalanan balik Bismillahirrohmanirrohim Om maaf tahli abu 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 delik Oke eh semoga video ini bermanfaat dan ini sekedar informasi saja bahwa saya mengeksplor masjid ini ternyata kawasannya atau suasana pun ramai disini komandan para jamaah para membelik para tablik pun sangat antusiat untuk mengerjakan sholat berjamaah sholat tarawih komandan Oke ini adalah koridor untuk menuju balik dan disini memang masjidnya itu berada di atas jadi kita kalau mau lalu pun ini mesti naik turun tangga sebab masjid ini pun didesain dengan desain yang di atas terus parkirannya itu dibawah atau ini menghemat biaya kos untuk lighting atau lampu jadi ini suasana memang agak petang sedikit seperti mungkin dinyalakan lampu-lampu yang diperlukan saja seperti di tandas atau ditempat wudhu terus kemudian yang di dalam masjid juga Oke saya fauzul hakim apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya eh mohon maaf atas kesalahan mungkin ini adalah bulan ramadhan jadi saya minta maaf secara pribadi yang disengaja maupun tidak saya akhiri itinah suratul mustaakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati